Salam, selamat pagi buat semua sahabat GFSTV. Kita bertemu kembali di pagi yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, kerana Engkau membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Kami boleh menikmati udara segar ketika kami hendak melakukan aktivitas kami di pagi ini, kerana tuntun kami melalui firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini tertulis dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18. Demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita cermati mulai dari ayat 16, demikian bunyinya. Bersyukacitalah senantiasa tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Senantiasa dalam segala hal artinya semua peristiwa, segala keadaan, suka dan duka, susah atau senang. Jika kalimatnya disederhanakan, berbunyi seperti ini. Bersyukurlah kepada Allah walaupun apapun yang terjadi. Saudara yang saya kasih, pikiran waras langsung bereaksi. Memang kalau anak promosi jabatan, wajarlah kita bersyukur. Tapi kalau anak kita salah seorang dari mereka, korban musibah itu, apa kita bersyukur? Jika kita dapat hadiah mobil, bolehlah kita bersyukur. Tapi kalau kita tiba-tiba mendapat telepon, disuruh datang ke rumah sakit, anak kita tabrakan, harus diamputasi, apakah kita harus bersyukur? Apakah Allah mengendaki semua itu terjadi? Oleh sebab itu, saudara, jangan membaca nats ini hanya sebatas. Mengucap syukurlah dalam segal sebab itulah yang dikendaki oleh Allah. Jangan sebatas di situ. Tapi perhatikan kalimat berikut. Yakni di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukurlah dalam segal hal. Karena itulah yang dikendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bukan berarti Paulus gembira, senang ketika jemaat Thessalonica menderita. Tidak. Tapi yakin Allah campur tangan di dalam kehidupan jemaat yang mengalami kesulitan. Allah tidak mengendaki anak itu diamputasi. Dan kita juga tidak mengendakinya. Tapi kita bersyukur. Karena Allah hadir menyertai menuntun kita sampai di kamar operasi. Kita tidak mengendaki terjadi bencana dalam kehidupan. Tapi kita punya Allah. Kalau saya baca di Rom 8.28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Hidup bersyukur Bukan hanya diungkapkan melalui doa dan pujian Tapi diungkapkan melalui Sikap hati Penampilan diri di dalam Tuhan Yang pertama Hidup berserah Menyerahkan hidup ini kepada Tuhan Kita tidak mampu melihat masa depan kita Tapi Tuhan telah lebih dahulu ada di masa depan kita Ia merancang masa depan kita Masa depan yang penuh harapan Oleh karena itu Mari kita berserah Kedalam rancangan Allah Sesuai dengan firmanya Jeremiah 29.11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Kita tahu Apa yang akan terjadi di balik semua peristiwa Kita tidak tahu Tapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi Adalah baik Mari kita jalani hidup ini Di dalam ketabahan Sabar dan optimis Tidak menyerah kepada keadaan Tuhan berfirman dalam Masmur 62.6 Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang Sebab daripadanya lah harapanku Yang kedua Hidup bersyukur berarti Hidup dalam sukacita Tidak kecewa dan bersungut-sungut Sekalipun yang terjadi Tidak seperti yang diharapkan Hidup sukacita Hidup sukacita berarti Bapak yang maha baik Bapak yang maha baik Kami jujur mengaku dari depanmu Bahwa rasa syukur dan ucapan syukur kami Sering terhalang oleh masalah kami Tetapi engkau adalah Bapak yang panjang sabar Inilah kami agar berhikmat Sehingga kami sanggup mengucap syukur dalam segala hal Karena engkau bekerja dalam segala perkara Di dalam kehidupan kami Amin Haleluya ku memuji mu Tuhan Karena kasihmu tak berkesudahan Biar yang bernafas memuji sang raja Di atas gunung dan di dalam samudera Tangan cukup angkat padamu Mencukuli rahmat yang kami Kami ku mengumpat bagimu Sebab tamatmu Baru tiap hari Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab pria baik Sebab pria baik Suasanya untuk selamanya Kasih setianya Kasih setianya Kasih setianya Kasih setianya Terima kasih.